Assalamualaikum, hai selamat pagi semoga kita selalu dalam keadaan baik ya guys pagi ini udaranya sangat seger banget dan aku lagi liat tanaman dan bunganya cantik banget oke guys lanjut disini aku mau cuci belanjaan aku yang sudah aku beli dari pasar disini aku beli ayam 1 kg dan harganya Rp27.000 tempat kalian harga ayam sekarang berapa nih guys dan ini aku lagi cuci bersih semua ayam yang aku beli tadi ini aku beli semuanya bagian pahanya ya guys karena aku mau goreng mau buat ayam goreng dan selain ayam aku juga beli ikan-ikan kecil kalau namanya aku kurang tahu ikan apa komen di bawah ya guys kalau kalian tahu nama ikan-ikan ini ikan apa di tempat kalian ini akan aku cuci bersih juga semuanya ayam dan ikannya sudah selesai aku bersihkan lanjut disini untuk ikannya akan aku simpan dulu di kulkas dan disini yang mau aku masak yaitu ayamnya kemudian disini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar lanjut aku akan beri perasan jeruk ini perasan jeruknya aku mau beri agak banyak kalian boleh beri sesuai dengan selera kalian mau berapa banyak tapi aku beri perasan jeruknya disini lumayan banyak sekitar 8 jeruk setelah aku beri perasan jeruk disini aku beri garam secukupnya dan juga nanti aku beri kaldu jamur secukupnya disini aku pakai kaldu jamur lanjut disini aku mau menghaluskan bawang merah bawang putih disini masing-masing 5 siung dan ini dia sudah aku haluskan setelah itu langsung aku tuang aja ke ayamnya maksudnya dan aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan setelah ini akan aku marinasi kurang lebih sekitar 30 menit setelah itu langsung digoreng setelah kurang lebih 30 menit ini ayamnya langsung saja aku goreng sama seperti menggoreng ayam pada umumnya dan jangan lupa dibalik dan jika sudah matang siap disajikan selamat makan semuanya setelah urusan permasakan selesai disini aku mau beralih ke wadah bumbu aku yang sangat biasa ini ini wadah bumbunya penutupnya berwarna-warni ada yang warna hijau ada yang warna biru, orange dan ada warna pink ini wadah kerupuknya hadiah ya guys toplesnya dan ini akan aku ubah warna penutupnya agar nanti sama rata semua jadi terkesan lebih bagus saja gitu guys sebelum aku pilok disini aku beri lapisan karungnya guys agar tidak mengetori lantai dan selain penutup bumbu tadi disini ada wadah tisu kemudian ada wadah sendok aku yang lama yang jadul banget sudah tidak terpakai daripada tidak terpakai disini semuanya akan aku pilok jadi nanti warnanya satu warna semua dan ini semua yang akan aku pilok tapi nanti masih ada juga belum aku ambil dan ini yang aku pilok hanya di bagian luarnya aja ya guys bukan di bagian dalamnya jadi sebelum digunakan disini ada petunjuknya untuk di kuncang-kuncang seperti ini terlebih dahulu dan ini aku tidak terlalu jago juga karena ini pengalaman pertama aku juga untuk mewarnainya seperti ini ini aku mewarnainya sesuai dengan kemampuan aku saja untuk hasilnya nanti aku juga kurang tahu nih guys apakah bagus atau tidak apakah aku rapi atau tidak dalam pengecetannya yaudah kita lihat aja nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia yang sudah aku piloks walaupun kurang rapi ya it's oke lah ya guys sudah lumayan bagus ini tinggal akan aku tunggu kering dan tara ini dia semuanya sudah kering nih guys dan seperti yang aku bilang tadi untuk bagian dalamnya tidak aku piloks jadi cuma di bagian luarnya saja ya guys dan ini yang aku piloks tadi ada wadah tisu wadah sendok kemudian ini ada wadah-wadah seperti ini dan untuk wadah ini akan aku pakai untuk menyimpan bawang karena aku belum ada rak penyimpanan bawang ya guys jadi aku manfaatkan ini saja kemudian ini akan aku letakkan disini dan wadah yang ini sebelah rak bawang ini aku untuk menyimpan sutil kayu seperti ini dan ini ada wadah tisunya dan ini wadah-wadah bumbu yang sudah aku piloks tadi cara ini dia guys jadi sekarang wadah perbumbuan dan lain-lain sudah tidak berwarna-warni lagi dan oke guys sekian dulu video hari ini semoga ada manfaatnya jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ada saat komen di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh